Kekerasan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang siswi SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat diperkosa bergiliran oleh 4 remaja. Tiga di antara pelaku berhasil dibekuk polisi dan aksi bejat ini dilakukan dengan cara mencekoki korban dengan minuman keras. Tiga remaja tanggung ini di gelandang polisi Tasikmalaya karena dituduh telah memperkosa anak SMP warga Singaparna. Perkosaan bergilir itu berawal saat korban dibawa oleh salah satu pelaku ke rumahnya. Ternyata di dalam rumah itu sudah ada beberapa laki-laki yang sedang minum minuman keras. Korban kemudian dicekoki minuman keras itu. Dua orang tersangka merupakan siswa SMK di Tasikmalaya. Polisi masih memburu tersangka Ari yang melarikan diri saat polisi telah menahan kawan-kawannya. Dek kamu itu melakukan, sebelum melakukan pencabulan terhadap SM, itu minum dulu atau gimana deh? Ya minum dulu kan. Bareng-bareng gitu ya? Bareng-bareng ya. Terus kenapa ada timbul niat untuk mencabuli si SM itu? Pengaruh akok. Pengaruh akok. Jadi gak ada paksaan ya? Gak ada paksaan misalnya. Gak ada paksaan. Korban sendiri trauma dan lebih memilih berdiam diri di kamar. Keluarga yang geram dengan ulah bejat para pelaku meminta agar mereka dihukum seberat-beratnya. Bu, sekarang kondisi neng ini seperti apa bu? Sekarang ini dia suka pingsan-pingsan, nangis. Emang si neng ini sehari-hari tinggal sama ibu? Iya, disini. Terus orang tuanya sendiri di mana bu? Orang tuanya di Malaysia. Oh ibunya di Malaysia. Kalau bapak? Bapaknya udah gak ada. Udah gak ada. Ibu unda korban hingga kini belum diberitahu. Itu karena ia bekerja di Malaysia sebagai tenaga kerja wanita. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya.